Intro Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID Media Perancis, La Tribune Mengabarkan bahwa 6 unit dari total pesanan 42 unit jet tempur Rafal Indonesia telah resmi dibayar Sudah dibayar lunaskah 6 unit itu? Mari kita bahas Pertanyaannya, mengapa hanya 6 unit dari 42 unit? Hal ini dikarenakan kontrak jet tempur Rafal Indonesia dibagi menjadi 2 tahap Pertama, membeli 6 unit dulu, kemudian setelah 6 unit semuanya diterima oleh Indonesia Baru kemudian kontrak dilanjutkan dengan 36 unit sisanya Mungkin ini strategi dari kemiliteran kita sebagai uji coba untuk menjawab pertanyaan besar Seperti apakah cocok jet tempur Rafal untuk pilot-pilot kita? Apakah dari segi perawatan, maintenance, suku cadang, dan persenjataan akan mudah didapat ke depannya? Dan pertanyaan-pertanyaan besar lainnya? Jika jawabannya menguntungkan kita sebagai pengguna, sepertinya 36 unit berikutnya akan lanjut Tapi jika tidak, mungkin 36 berikutnya tak akan dilanjutkan Ini adalah jawaban dari sisi positifnya Kalau jawaban dari sisi negatifnya, ya mungkin karena uangnya tidak ada untuk membeli langsung 42 unit Lantas, bagaimana dengan pembayaran 6 unit pertama ini? Apakah langsung lunas atau dicicil? Jawaban dari Latribun tidak begitu jelas Mereka hanya menuliskan cicilan pertama sudah dibayarkan oleh Indonesia Dari nilai 1,3 miliar dolar untuk 6 unit Rafal Tidak dituliskan besaran pembayaran pertama yang dibayarkan oleh Indonesia Agar kontrak ini berjalan dan Rafal F3R Indonesia segera diproduksi Dan kemudian, pengiriman pertama jet tempur Rafal akan dilakukan 3 tahun setelah berlakunya kontrak Atau pada tahun 2025 Sedikit informasi, daftar pelanggan Rafal Internasional terus bertambah Setelah Mesir yang memesan 55 unit Qatar 36 unit India 36 unit Yunani 18 unit Kroasia 12 unit Uni Emirat Arab 80 unit Dan sekarang Indonesia 6 dari 42 unit Bagaimana perasaan Anda mendengar berita ini? Berikan komentar Anda Bagaimana perasaan Anda mendengar berita ini? Bagaimana perasaan Anda mendengar berita ini? selamat menikmati selamat menikmati